Jadi kami kalau membuat kebijakan itu menggunakan data Nah di saat data kami misal soal ngawi lahannya lebih sempit tapi produksinya lebih besar Atau lamongan memang lahannya lebih luas Bodinegoro lahannya lebih luas dibandingkan ngawi tetapi soal irigasi pertanian Ini yang memang kami punya persoalan Maka pemerintah pusat lewat PSN tadi Bendungan Gongseng Yang sekarang sedang proses insya Allah tahun 2024 sudah mulai kepada untuk irigasi pertanian Hari ini baru persiapan pipanya kepada untuk air baku kebutuhan Tapi nanti sisanya untuk lahan pertanian Kalau itu terjadi maka tadi saya tanya Bu Elmi wilayah mana yang belum ada irigasi teknis Sukiwaras, Kapas termasuk Sumberjo ya Sumberjo yang wilayah selatan Sehingga dengan luas baku 86.000 hektare itu Sebenarnya kita tidak bisa dua kali masa tanam sebagian besar Sebagian besar bisa tiga kali masa tanam Nah tinggal kita hitung banyak masa tanam yang mana Karena bicara setor produksi pertanian maka adalah luas tanam itu tidak koivalensi dengan total produksi Tapi total produksi bisa dianalisis dari luas wilayah, luas tanam dan juga kebutuhan supporting pengairan Nah ini yang sedang memang kita dorong Saya optimis, orang tidak merasa aman, orang tidak merasa nyaman Mereka tidak bisa untuk beraktifitas cocok tanam Disitulah mulai terjadi kekurangan pangan dan terjadi krisis Kalau sudah krisis pangan maka bisa menjadi krisis-krisis yang lain termasuk multidimensi dan juga krisis sosial Harapan itu yang terus memang di Bujunegoro kami sampaikan kepada dinas termasuk kelompok-kelompok tani Bahkan di Bujunegoro pun dengan program PPM ini kami mengikat komitmen Bapak Jadi komitmen kami kelompok tani atau petani itu bahasa saya ya Dilarang membeli beras di pasar Ini sudah kami gerakkan, Gapokkan masih komitmen nggak ini kira-kira? Masih Pak Jadi musim kemarau begini Gapokkan tuh minimal punya pendaringan, jaga-jaga ini makan Hitung sajalah saya bilang gitu Kalau Anda berempat serumah Kemudian 4 bulan panen Satu orang mungkin 1 kilo makan Dikalikan 120 hari Kan tinggal dihitung saja nggak banyak Nah biasanya memang tergoda, ditebas Nah Bapak Ibu sekalian Setiap ada teknologi baru Kalau kita tidak antisipasi akan terjadi kapitalisasi model baru Saya mohon maaf dengan segala hormat Saya sampaikan dalam forum ini Saya menganalisa Dengan adanya Al-Sintan yang berteknologi canggih ini Ini akan menciptakan equilibrium baru Kalau kita tidak antisipasi itu juga bagian dari kolonialisasi gaya baru Contohnya Pak, kombi Apakah sudah ada yang melakukan penelitian tentang kombi? Saya sudah melakukan penelitian itu Besok disertasi saya akan keluar tentang itu Guyon-guyon Kenapa? Sekarang nyari tenaga kerja udah susah Ngedos nggak musim Sekarang adanya kombi Nah kombi ini ada kok Ada Maaf bahasa saya Kolonial gaya baru Oke saya Menyikapinya Namanya kita menanam Pak 24 saya ajak ke sana Mungkin 10 yang letes Mungkin yang 14 terus Belajar Daripada kita tidak meneteskan sama sekali Itu motivasi saya Yang belum bisa Belajar yang sudah bisa Yang sudah bisa Memperbaiki sistem manajemen Jadi ini Gapok kemarin takjak Gapokkan untuk kebulun Maka kami pun Diselain kita hululisasi Hululisasi kami siapkan Kami juga menyiapkan Supporting-supporting sistem Hilirisasi dan Add value Petani pun kami untuk dorong Nah ini salah satu Upaya kami untuk Mesejahterakan masyarakat Pada hari ini Memotivasi Pertanian Memotivasi Karya-karya para petani Kami Buka Farmen Farmen Fund Sedai Dan Terbuka Untuk umum Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Ibu Berkenan Memukul Kentongan Untuk Sebagai Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Farmer Funding Dirangkai dengan kegiatan Pendekatan Kapasitas Pegelola P4S Jawa Tibur tahun 2023 Satu Dua Tiga Terima kasih Ibu Bupati Ibu Bupati Bersama seluruh tamu Ujangan Selanjutnya berkenan Untuk Bupati Menyaksikan Tampilan berikutnya Bersama seluruh tamu Terima kasih Terima kasih Bersama seluruh tamu Terima kasih Terima kasih